Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Baik teman-teman sosial semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Pencairan BLT BBM dan BPNT Fix 14 provinsi 83 kabupaten atau kota cair bantuannya sebesar 900 ribu rupiah di kantor pos Apakah termasuk provinsi kalian? Silahkan ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini Sebelum ke informasinya, channel ini selalu akan berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya untuk penonton setia Asyahra Media Group Caranya sangat mudah, silahkan kalian tonton video-video kami Kemudian tinggalkan jejak jangan cara like dan komen di video-video tersebut dengan nama daerah kalian masing-masing Dan pemenangnya akan diumumkan setiap akhir bulan Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya Baik teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama Untuk penyaluran BLT BBM sendiri sudah fix ya, akan disalurkan secara tunai di kantor pos Untuk seluruh daerah di Indonesia Untuk pencairan BPNT khususnya untuk kealokasi bulan Juli, Agustus, dan bulan September Ternyata akan ada yang dicairkan melalui kantor pos Dan juga dicairkan melalui KKS Merah Putih Untuk provinsi-provinsi yang cair bantuannya sebesar 900 ribu rupiah di kantor pos Apakah termasuk provinsi-provinsi kalian? Namun sebelum ke nama-nama provinsi yang akan mencairkan bantuan BPNT secara tunai melalui kantor pos Berikut ini akan saya sampaikan kriteria-kriteria pencairan BPNT secara tunai melalui kantor pos Jadi tanpa berlama-lama yang pertama Dilihat dari kategori kerentanan sosial si KPM tersebut Khususnya untuk KPM disabilitas berat tunggal dan juga KPM lansia tunggal Yang tidak mungkin bisa mengambil bantuan BPNT secara non-tunai Jadi bagi KPM yang masuk ke dalam kerentanan sosial Seperti lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal Untuk pencairan BPNT-nya akan dilakukan secara tunai Kemudian kategori kedua Untuk BPNT yang akan dicairkan secara tunai adalah Dilihat dari kesiapan daerahnya Apakah siap mencairkan bantuan BPNT secara non-tunai atau tidak Tentunya berhubungan dengan infrastruktur di daerah tersebut Contohnya bila mencairkan bantuan BPNT secara non-tunai Namun jarak e-warung dari rumahnya sangat jauh Dan biaya transportasi lebih banyak dibandingkan dengan bantuan BPNT itu sendiri Maka untuk kategori ini harus dicairkan secara tunai oleh kantor pos Baik teman-teman sosial semuanya Berikut 14 provinsi Yang akan cair bantuan BLT BBM plus BPNT Sebesar 900 ribu rupiah Dan semuanya dicairkan melalui kantor pos Yang pertama adalah Provinsi Jambi Kemudian yang kedua Kalimantan Selatan Selanjutnya Kalimantan Tengah Kemudian Kalimantan Barat Selanjutnya Kalimantan Timur Selanjutnya Kepulauan Maluku Selanjutnya Maluku Utara Selanjutnya Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya Papua Barat Selanjutnya Papua Selanjutnya Nusa Tenggara Timur Kemudian Sulawesi Selatan Kemudian Sumatera Utara Dan yang terakhir Sumatera Barat Jadi dari 14 provinsi ini Ada 83 kabupaten atau kota Yang akan dicairkan bantuan BPNT Alokasi bulan Juli Agustus dan September Secara tunai bersamaan dengan BLT BBM sebesar 300 ribu rupiah Jadi totalnya adalah sebesar 900 ribu rupiah Sedangkan untuk provinsi-provinsi lainnya Tepatnya di 431 kabupaten atau kota Yang kemarin BPNT Juni dan Julinya Sudah dicairkan dan menunggu Alokasi bulan Agustus Dicairkan insya Allah Untuk BPNT alokasi bulan Agustus Tetap akan dicairkan melalui KKS Merah Putih Sedangkan untuk BLT BBMnya Nanti akan dicairkan melalui kantor POS Baik teman-teman sosial semuanya Itulah tadi update informasi pencairan BPNT dan BLT BBM Hari ini Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati